tangan yang ini ya fokus tangan fokus ya lihat saya kasih detik lihat detiknya ya ada detiknya warna hitam putih warna apa ada di masing-masing tetap terus tetap terus enggak kelihatan semakin kuat semakin jelas nih tetap terus tetap jangan ngedik tetap terus terus fokus fokus terus semakin jelas semakin jelas semakin jelas tetap terus semirek masuk ke alam karaksasi alam bawah sadar mulai sekarang dan detik ini jangan ingin izinkan semua urat sara ya kelenjar peredaran darah yang ada di dalam kotak rumah yang ada di dalam tubuh semuanya dilancarkan izinkan semuanya masuk ke alam doa karaksasi lebih direk lebih santai lebih nyaman dan izinkan urat kelenjar darah peredaran darah yang ada di dalam kaki semua izinkan mulai sekarang lebih gini dan gini diizinkan biar lebih tenang lebih direk lebih santai lebih sehat lebih kuat untuk yang saya sentuh ikuti afirmasi dari saya sebetulnya saya kalau mengakti bukan kepala nanti ma bukan kepala atau mengakti sekarang bayangkan masuk bayangkan alam yang sangat indah ya yang belum pernah di kunjungi sama emak bayangkan yang belum pernah di kunjungi sama emak bayangkan dalam pikiran emak semakin kuat semakin besar bayangkan mengunjungi wilayah mana yang di kunjungi yang sangat indah pemandangannya ada ada bayangkan masuk bayangkan keindahan alam yang sangat sejuk bayangkan 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 ada cahaya energi putih yang masuk ke dalam dirimu rasakan kekuatannya rasakan semakin dalam kita merasakan energinya sangat dingin sangat atas jadi agar akan memberikan kuatannya aku anak alam masuk ke dalam diri bayangkan dirasakan sehingga inginnya sangat dingin dan bayangkan 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 untuk menambah kekuatan ya ya kalau energi sudah masuk sekarang mas saya tanya dulu pernah merasakan hidup yang paling sedih dalam hidupan emak bisa membayangkan bisa sekarang kalau emak bisa membayangkan melihat tangan utama tanya emak pernah merasakan hidup paling mendiri dan paling sedih dalam hidup emak gede ya gede ya pernah saya duduk emak duduk emak emak sampai dulu pernah merasakan kesedihan dalam hidup yang sampai sekarang teringat-ingat sekarang lihat tangan emak lihat bayangkan adanya di angka berapa emak kalau saya angkakan dari 0 sampai 10 angka di berapa emak kalau 0 sangat sedih ya kalau 10 bahagia ada di angka berapa ya antara kesedihan emak ada di angka berapa angka 8 angka berapa kesedihan emak ada di angka berapa ke 10 angka berapa angka berapa angka berapa angka berapa kebahagiaan enak ya alapan berarti emak hampir sangat menderita ya sangat sedih sekali dan sekarang angkat emak tangan yang kiri emak emak pernah merasakan kebahagiaan paling bahagia dalam hidup emak 10 paling bahagia 98 berarti bahagia kalau 0 berarti tidak bahagia sama sekali ada di angka berapa 10 angka 10 berarti sangat bahagia ya emak nah ini angka kesedihan emak ya kesedihan emak angka di tangan kanan kebahagiaan emak ada di kiri ya kiri emak bisa membayangkan yang ini buat membahagiakan yang bikin emak bahagia dalam hidup apa kejadian apa bayangkan bahagia iya emak yang waktu emak menerima kebahagiaan itu waktu apa kehandilan jujur itu kehandilan jujur itu kehandilan jujur bayangkan emak ya nah sekarang emak hancurkan hancurkan ini ya kesedihan emak dengan kebahagiaan emak karena ini mengandung power kebahagiaan ini mengandung power untuk menghancurkan kehidupan emak yang pernah di alami ya sekarang saya hitung sampai 3 1 2 dan 3 tepukan hancurkan kesedihan ini hancurkan dengan tangan ini dengan kebahagiaan emak yang keceng hancur nah hancur udah hancur semua hancur berkeping-keping ma semua itu rilang kesedihan emak yang biarkan diri ya tinggalkan ini kebahagiaannya ya ini power untuk kebahagiaan emak ya untuk menjalani hidup biar sehat sekarang mak hapus lagi titik lagi ada titik kelihatan gak ada kelihatan yang fokus ya ini ada kelihatan gak titik tapi, lintin lintin pantain terus utik potem terus lihatin tidur lagi layup sekarang 32 kayangkan masuk ke dalam hutang hutang sangat indah sangat rimbar dibayangkan gerindahan malam itu kayak gimana banyak di situ suara burung suara harimau suara apa saja dibayangkan semakin kuat semakin kuat dibayangkan santai, relax semakin nyaman ada kalau ada sekarang lihat di dalam hutan ada air pencetan sangat indah airnya kemudian recit sekarang masuk ke dalam air terjun itu buang ke dalam penyakit, nyeri sendi nyeri kaki intinya aku harus sehat ucapkan dalam hati aku harus sehat sudah ma buang penyakitnya semua buang segala penyakit yang ada di dalam diri semakin nyaman ketika saya tepuk kunak mah tiga kali mah matanya terbangun ya sudah terbangun segala penyakit yang ada di dalam diri mah hilang semua yang ada di dalam diri hilang dan akan merasakan badan normal sehat kuat ya ibadahnya semakin rajin paham ma sekarang satu, dua, dan tiga bangun dan tepukkan tangan emak kebahagiaan emak yang disakit yang di badannya sakit emak badan kaki mana yang sakit tepuk kebahagiaan emak badan ini yang kebahagiaan emak udah hancurnya oke sehat 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 meneng gak gerakin dia sutur dia enteng nah masih gak apa-apa menteng menteng gerakin mau ada menteng gak dia pasakan meneng mereka